Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kuis nah di model lanjut ke kelas yang akan kita buat kuis misalnya disini kita mau buat kuis di bab2 kita buka kelasnya tadi buka kelas di model ini kita lihat diklik masuk ke bab2 kemudian mau kita tambahkan kuis di bawah sini caranya klik tambahkan aktivitas atau sumber kemudian pilih kuis nah ini misalnya dikasih ulangan harian satu silakan mengikuti ulangan harian berikut untuk mendapatkan nilai minimal untuk mendapatkan nilai saja contohnya seperti ini ini misalnya kuis dimulai waktu pengerjaan itu kuis dimulai ini diaktifkan ini kuis bisa dikerjakan itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya kuis bisa dimulai dari tanggal 12 Agustus jam sekarang sekarang sampai diakhiri tanggal 19 Agustus juga jamnya sama waktu pengerjaannya berapa menit misalnya ini 60 menit nah kemudian ini apa secara ketika waktu berakhir kita pilih secara otomatis ini biarkan joko seperti ini enggak masalah sih sebetulnya cuma nanti kalau enggak kalau enggak memerjakan berarti nanti otomatis enggak dapat nilai ketika waktunya sudah lewat misalnya anak ada yang login tanggal 20 wihnya sudah lewat berarti nanti otomatis anak tersebut tidak akan mendapat nilai karena tidak mengerjakan kuis seperti itu kemudian nilai ini keterangannya ini untuk terus nggak usah diisi upaya ini buahnya nanti ke nilai-nilai yang ada di sini yang apa grade penilaian nanti akan kita bahas di materi selanjutnya saja upaya mengerjakan ini berapa kali anak itu bisa boleh mengerjakan soal ini satu kali kah atau dua kali kah kalau satu kali berarti ya Hai sekali anak mengerjakan langsung masuk nilainya kalau misalnya ada dikasih dua kali hanya jawaban ternyata yang pertama dikerjakan jawabannya enggak maksimal anak tersebut mau mengulang kalau misalnya nah guru misalnya terus guru disini menyetting nah berapa kali siswa bisa mengerjakan maksudnya itu kayak remedi seperti itu metode penilainya seperti apa kalau misalnya ini dua kali berarti diambil nilai tertinggi saja dari dua ujian yang dia ikuti itu nilai tinggi yang mana mungkin ini maksudnya pengaturan yang disini itu upaya majalah diisikan berapa kali ini saya coba isi satu aja kemudian tata letak ini maksudnya halaman baru ini satu halaman itu muncul berapa pertanyaan kalau tiap pertanyaan pilihannya ini berarti nanti ketika siswa mulai diklik itu muncul satu halaman hanya satu pertanyaan yang muncul kalau dibuat seperti ini nanti dalam satu halaman ada 10 pertanyaan tinggal di setting mau pilih yang mana misalnya ini saya buat satu pertanyaan navigasinya ini bebas atau sekuensial maksudnya kalau bebas ya kita bisa bisa milih nomor satu dulu nomor dua dulu dan seterusnya apa nomor tiga dan enam misalnya seperti itu kalau sekuensial ini siswa itu enggak bisa loncat-loncat jadi harus mengajakkan secara urut dari nomor satu sampai terakhir misalnya sampai 10 itu kita buat bebas terus kemudian disini ini biarkan ini acak dalam soal mau di acak apa enggak Hai tinggal dipilih ya atau tidak ini biarkan seperti ini ini ulasan itu nanti mau diisi apa segera setelah mengerjakan ketika siswa mengerjakan itu ditunjukkan nggak jawaban yang benar kalau di ini diisi lebih satu nanti sini boleh dikasih jawaban yang benar kalau misalnya ini diisi lebih dari satu ini jangan diaktifkan karena nanti siswa akan mengerti matang mengetahui jawabannya yang benar seperti apa nanti pasti yang ulangan kedua nilainya benar semua 100 mungkin seperti itu ini sudah di setting seperti ini ini saja enggak 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 ada kalau ini satu misalnya di setting jawaban yang benar ini untuk opsi ulasan ini di setting gini juga enggak apa-apa sih enggak masalah tergantung kalau ini 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 enggak usah nih nggak pakai exam ini pengaturan sederhana dan gampang bagaimana menyetting kuis ini baru setting kuisnya belum soalnya kita simpan ini baru tempatnya kita menyetting tempatnya untuk meletakkan kuis kalau sudah kita klik diulangan hari yang satu ini kita klik kita buat soal disini karena soalnya belum ada kita klik edit kuis disini bisa pack setting edit kuis juga bisa pilih pack setting edit kuis bisa disini edit kuis juga bisa nah ini bagaimana cara menambah pertanyaan kita klik tambah misalnya sebuah pertanyaan baru soal yang diinginkan pilihan itu seperti apa ini ada banyak ada banyak-banyak mode mode soal ada pilihan ganda benar-salah mencocokkan jawaban singkat nomerik esai kita coba buat pilihan ganda tambahkan ini nama soalnya satu siapakah saya ini berapa poin misalnya satu satu ini bisa jadi isi dua tiga dan seterusnya ini boleh menjawab berapa cukup satu jawaban atau diinginkan lebih ini nanti ketika ini dimunculkan nanti akan muncul informasi pilih salah satu seperti itu ini nggak usah diaktifkan nggak masalah kemudian semua jawaban ini disini itu maksudnya ini adalah bisa dibilang ABCD nya jawabannya pertanyaannya ini ini soalnya terus jawaban pilihan jawabannya disini pilih satu ini maksudnya masuknya misalnya disini nah guru bukan guru terus ini misalnya pegawai misalnya siswa jawabannya yang benar mana dari empat ini ABCD ini jawaban jawaban yang benar yang benar yang benar kita setting misalnya kita buat nomor empat ini adalah jawaban yang benar berarti disini dikasih nilai 100% ini nggak usah langsung simpan perubahan soal satu sudah ada melihatnya melihatnya latinjol seperti ini nanti tampilannya seperti ini yang akan muncul itu seperti ini kemudian kita coba lagi pertanyaan baru Hai misalnya kita buat soal benar dan salah Hai ini bisa di mix jenis soalnya bisa satu macam pun bisa tergantung gurunya mau seperti apa pembuatannya sehingga dua misalnya bulan adalah satelit bumi benar atau salah pernyataan tersebut ini ini jawabannya misalnya disini poinnya ini penyakit kasih dua bisa jawaban yang benar itu apa benar ini umpan balik ketika benar itu apa jawaban anda terima kasih terus ketika anak menjawab salah jawaban anda salah silahkan belajar kembali belajar lebih giat lagi misalnya mencocokkan kalau sudah jadi nanti ketika siswa menjawab benar seperti ini kalau salah seperti ini kemudian simpan terus kita tambah lagi pertanyaan lagi mungkin sampai lima saja misalnya mencocokkan coba soal mencocokkan tiga tempat terima ini soalnya seperti ini instruksinya maksudnya terus soalnya satu ini ini mencocokkan berarti angka ini jawabannya satu misalnya huruf ini berarti V misalnya simbol kita isi dengan dolar contoh soalnya kemudian kita simpan jawabannya tiga kemudian tambah lagi misalnya jawaban singkat hai 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 yang sebutkan contoh nama pahlawan ini settingannya seperti apa tidak peka su jerman hai 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 Bambang ini tidak ada hai 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 berbuda jadi Oh ini jawabannya disini berarti pangeran jiko nah guru hai 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 nanti jajah-jajah saya coba simpan keempat kita tambah satu lagi pemerik hai 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 5 Hai 5 di tambah sembilan unhappy dengan tempat 13 14 100 kita simpan seperti ini poinnya ada berarti tiga empat lima enam ini di-edit dia dua misalnya Hai dua Hai jadi poinnya dua-dua berginap sepuluh di acak di klik ini maksudnya soalnya nanti di acak udah kita coba buat lima nanti bisa disesuaikan sendiri kalau mau buat misalnya pilihan ganda pilihan ganda semua ya tinggal buat soal pilihan ganda Hai hanya ini kita kita cek dulu tampilnya seperti apa hai 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 jadi caranya ngecek tadi bagi guru itu bisa mengecek hai 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 seperti ini latihan jauh baru misalnya di mulai percobaan hai hai eh misalnya ini tak jawab salah Hai kemudian soal yang kedua Hai simbol itu apa misalnya ini angka ini huruf ini jadi mencocokkan ini soal mencocokkan seperti ini selaman selanjutnya Hai siapakah saya misalnya bukan juri lima tambahin berapa 13 15 atau enam lima aja yang terakhir pangeran hai 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 jawaban benar ini jawaban anda benar ini tadi ulasan opsi ulasan tadi ketika sudah selesai nanti akan menutup jawabannya benar Hai ini salah jawaban yang benar adalah siswa Hai jawaban yang benar adalah 13 Hai jawaban yang benar adalah pangeran tipon goro Hai ini eh contoh membuat kuis atau ulangan harian di model hai hai eh sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai